selamat menikmati cara mengoperasikan Hino 500 Pak Koyokuto ini di posisi ditanjakan gigi gigi berapa ini Bapak Sugeng? gigi 5 gigi 5, aduh kuat ya besar tenaganya ya ini nanti kita lihat cara-caranya Bapak Sugeng membawa Hino 500 untuk panel-panelnya kupling gigi gas dan cara mengoperasikan yang lainnya terutama panel-panel di depan kita tanya-tanya nanti ini supir teladan posisi naik gunung masih digigit gigi 4 kuat sekali ya Bapak Sugeng nah ini bunyi gigi berapa ini kalau ada bunyi begitu Bapak Sugeng pengoperasikan kurang ke kilinci jadi ke gigi 5 oh iya berarti gigi besar ini ya masuk kurang dari kurang ke kilinci dia akan bunyi ada ketekan suara ketekan posisi masih gigi 5 kita menuju ke arah muatan loading point di atas gunung gigi berapa lagi ini Bapak Sugeng gigi 4 ditanyakan ini gigi 4 kosongan kuat sekali mobilnya ya wih jalannya extreme goyang-goyang kita ditaruhnya mau mabuk ini rasanya cara Bapak Sugeng mengoperasikan Hino 500 ketemu artis kita oke oh ketemu mobil oke nah berhenti dulu Bapak Sugeng karena ambil haluan yang banyak Bapak oke nah itu dia wih mantap kata-kata dulu kata-kata dulu kata-kata dulu kita angkatan pakai 3 ya kalau bisa ini 3 3 ini Bapak Sugeng iya angkatan pertama angkatan pertama ditanjakan gigi 3 wih benar-benar super ya tenaganya benar-benar di atas gunung di sebelah laut nah ini dia loading point di atas gunung mari kita tanya-tanya Bapak Sugeng kayak apa caranya membawa mobil Alhino 500 bak koyok utuh ini rakitan ini Bapak Sugeng iya rakitan sendiri oh iya iya pintar sekali ya kalau ini gigi racing ini atret racing 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 oh iya kalau kurang cepat ini tarik nanti ada nosnya ada pak oh iya tunggu bentar pak ya saya tarik nanti kalau Bapak kurang merasa kurang cepat ini di tarik tengah pak tarik ini pak itu cepat pak bisa dijelaskan Bapak Sugeng tentang panel-panel yang ada di sini ini tarikan pertama harus gigi berapa kalau ada muatan kalau muatan biasanya pakai 2 kalau nggak ada 2 antara 2 dan 1 ya kalau muatan kalau posisi amblas posisi amblas pakai C oh iya pakai C kita lihat panelnya ada 1 5 3 7 ini berapa 2 6 4 sama 8 R ini racing pak R racing ya nama kecepatan lagi oh nama kecepatan itu aduh bahaya itu pak kalau ini fungsinya kurang kerinci pak untuk gigi besar gigi kecil itu kalau posisi ke bawah dari 1 ke 4 1 ke 4 kalau naik dari 5 ke 8 oh iya 5 ke 8 oke mereka sudah mulai beraktifitas kita ikutin terus channel sudut kal tim kita gali tuntas tentang Hino 500 itu nanti yang komen pasti ketahui saya ini kalau ada yang kenal bila mana ada yang kenal orang ini nah ini dia disini menjelaskan tentang Hino 500 ngerokok bos ngerokok ngerokoknya apa bapak suging apache bos pengetan ban 10 kok rokok apache tadi di warung nggak ada lagi kosong pak oh iya kira-kira yang membahayakan tentang Hino 500 ini apa pak contohnya dari segi dari segi kerja sama jalan lokasi untuk Hino 500 tronton itu lubang milas itu sangat bahaya bisa bikin kita tumbang satu itu kedua posisi kita ngedam posisi ngedam nggak bisa miring posisi harus sejajar lurus tegak itu kalau kita ambles kalau kita paksa itu pak kayak gimana kelanjutan bisa patah di perseneleng habis kain 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 kapas yang kena ya kapas loading oke kita coba maju cara mengoperasikan gigi berapa ini 2 pak gigi 2 ya start pertama gigi 2 bapak suging pakai karena posisi kita rata rata ya menuju turunan kalau di turunan gigi berapa 3 kalau nggak 4 antara 3 sama 4 ya pak kalau rem kaki nggak ketahan pak itu itu kalau rem jammer kalau kita posisi mati bisa ngunci atau gimana pak tergantung pak kalau handremnya ditarik ngunci dia oh ngunci iya oke oke kalau anginnya habis ngunci dia iya iya oke saudara inilah tempat lokasi bapak suging bekerja di PT BCIP Kalimantan Timur tempatnya di Muara Bengalon ini dia bekerja dari Jawa jauh-jauh kesini cuma buat timbun orang Sumatera ya dari Jawa posisi turunan satu hari bisa berapa rate bapak suging nggak mesti pak tergantung kita kalau nggak tentu ya kadang kita satu jam bisa 4 rate kadang 3 rate kalau kita ngantri panjang bisa 2 rate cara pengerjaannya ya ini ini panel-panelnya sudah dirakit semua dia bikin tempat charge hp ini mobilnya kotor sekali pak kita medan kayak gini pak dipersihin sehari sore udah kotor lagi pak musim hujannya pak iya becek kadang orang-orang numpang itu pak seperti bapak itu kan becek waduh bahaya ini jalannya sangat curam ya press dia jalannya kecil mungkin 2 mobil terhadapan mungkin ngalah satu posongan ngalah dia di atas gunung pakai 4 ini pak ini gigi 4 di atas gunung gigi 4 muatan bosku kuat sekali mobilnya ya settingan mobilnya di setting sendiri pak atau gimana pak supaya tenaganya kuat itu saya megang udah seperti inilah pak oh sudah seperti ini ya oh iya berarti sudah bawaannya ya iya diakui memang ya hino 500 bak koyok uto ini di atas gunung nah gak bisa kita pulisan harus ngalah salah satu oh ngalah ya pak gak bisa berhadapannya soalnya supernya agak-agak bagian ini gigi berapa bapak so geng ini turunan sangat curam sekali pakai 2 ya ini kalau turunan curam dia memasai gigi buah supaya ada tahanan juga karena muatan terlalu berat muatan sangat penuh ya berat itu apa dimainkan di tangan bapak jambrik oh jambrik itu jambriknya rem angin jawa itu katanya rem angin kalau bahasa sana apa jambrik jambrik akses warga menuju kampung sekrat dari muara pengalun kita lihat di turunan ini bagaimana sampai kita lihat cara pembuangan tanahnya proses ke dumpingnya saya tidak memakai alat lain bosku cuma sekedar hp jadi goyang-goyang mudah-mudahan jam tayang sama subscribe bisa bertambah jadi bisa terbeli alat yang lebih canggih lagi minta dukungannya dari saudara-saudara semuanya bayar channel sudah sekakim semakin meluas gigi berapa ini gigi berapa ini bapak sugeng 6 gigi 6 oh dari 2 langsung ke 6 enggak tadi dari 4 oh tadi 4 sekarang gigi 6 berarti dari kura-kura dia loncat ke kelinci gigi kecil ke gigi besar oh ternyata ada teraduk oh disitu pak iya ada perlintasan holding batubara pak oh ini jalan holding ya iya ada teraduk holding batubara milik siapa ini pak hendra siapa ini namanya tiba ada itu berapa tahun sekali pak ketemu istri pak untuk saat ini 8 tahun pak belum ketemu istri pak oh 8 tahun wah benar-benar ya pencari rupiah 8 tahun saudara dia tidak pulang nah ini dia mobil batubaranya PAMA oh dari PT PAMA ya oke kita lihat tunggu perhasiannya masih ada satu lagi cuma satu lagi oh iya disana dia masih sama PAMA masih PT PAMA yang lewat kita melewati jalan holding PT PAMA oh masih ada lagi ada lagi masih ada lagi bosku mohon sabar sebentar ini cuaca mendung terus pak ya iya nah ini Bapak Sugeng namanya Sugeng namanya orang Jawa tapi dia orang mana Sumatera orang Sumatera Lampung namanya nama orang Jawa Sugeng itu yang melintas terakhir oke kita lihat Bapak Sugeng cara mengoperasikannya start pertama berapa di kedua kedua di kedua di kedua selamat menikmati selamat menikmati